Legen, budak kamu ya? Tuhan memanggil saya. Apa kamu tidak dengar? Yang saya dengar, Tuhan memanggil Legen. Nama saya bukan Legen. Makanya saya tidak mau berhenti. Baiklah, saya yang salah. Alhamdulillah. Tuhan bisa mengaku salah. Biasanya, orang kaya mau menang sendiri. Berapa harga Legenmu? Tidak saya jual. Ini pesanan untuk seorang ibu yang sedang ngidam. Aku beli semuanya. Berapa harga Legenmu? Berapapun yang kau minta, pasti aku bayar. Aku tahu, petani miskin seperti kau pasti butuh uang. Buat apa uang? Tidak ada orang mati yang membawa harta dan uang. Alah, omong kosong. Di dunia ini semua orang perlu harta. Perlu keping, perlu emas. Tuhan mau emas. Saya beri emas. Kalau Tuhan menginginkan lebih banyak emas lagi, datanglah ke pesantren saya. Di sana semua gunung adalah emas. Pohon-pohon pun terbuat dari emas. Bahkan di sana, emas lebih murah daripada beras dan sekayung air. Dia pasti bukan orang biasa. Cepat sekali jalannya, Gusti. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa. Masih kurang, emas yang puan dapatkan Kalau boleh, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Kisana Sebelum Tuan banyak bertanya Boleh, saya bertanya dulu Tentu saja, silakan Untuk apa sebenarnya Tuan mengumpulkan begitu banyak harta Sampai-sampai untuk memperolehnya Tuan tega menyangsarakan orang lain Terus terang saja, sebagai seorang adipati Saya ingin dihargai dan dihormati oleh para adipati yang lainnya Juga oleh rakyat saya sendiri Karena harta Tuan? Iya, tentu saja Apa Tuan pikir? Orang lain akan menghargai Tuan karena Tuan kaya raya Tapi tidak pernah berderma Bersedekah pun tidak Orang akan mengutuk Tuan Paling tidak, saya telah mempersiapkan masa depan putra-putri saya Mereka bisa terlindungi oleh kekayaan saya Mereka tidak akan menjadi miskin Karena warisan yang saya tinggalkan berlimpah-limpah Dan itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua Tuan telah menghina Gusti Kang Murbeng Jaga Sang pencipta yang maha agung Karena sebelum putra-putri Tuan lahir Gusti Allah telah menuliskan suratan nasibnya masing-masing Sekarang, silakan Tuan berpada Kisanak sepertinya tidak suka dengan kekayaan Dengan harta benda yang melimpar ruah Bahkan terkesan melecahkan kekayaan Kenapa? Bukankah sudah saya katakan tadi Bahwa tidak ada orang mati yang membawa harta Beras Tuan banyak Tapi usus Tuan hanya mampu menampung satu piring Sebenarnya Tuan sedang menderita penyakit hati yang namanya serata Penyakit ini bisa membuat orang lebih kejam daripada binatang Bahkan lebih jahat daripada dedenik Bolehkah saya berguru kepada Kisan? Alhamdulillah Tuan tahu maksud saya